Berikut ini adalah edisi revisi dari pekerjaan saya sebelumnya Nah ini pekerjaan saya sebelumnya nomor 31 Ini akan saya revisi ya Nah ini saya diingatkan oleh Mbak Jumriah Rusdi Pak bukannya kalau miring ditanyakan itu samping tambah depan ya Iya memang saya ada salah plus minus disitu Maaf Pak at-nya bukannya 8A keempat ya Oke ini juga saya diingatkan oleh Devi Kurnia Terima kasih Devi Kurnia dan Mbak Jumriah Rusdi Nah ini laki-laki apa perempuan ya Devi Oh laki-laki ini ya Eh perempuan ya Devi Mbak Devi Kurnia dan Mbak Jumriah Rusdi Oke terima kasih Ini akan saya revisi sekarang Nomor 31 Diketahui limas segi 6 beraturan T, A, B, C, D, I, F Panjang rusuk alasnya 8 Panjang rusuk alasnya ini adalah 8 Dan tinggi limas adalah 8 akar 3 Ini adalah 8 akar 3 Nilai kosinus antara Nilai kosinus sudut antara rusuk tegak Rusuk tegak ini ya Dan bidang alas limas adalah Nah untuk menghitung ini Kita akan hitung Kita akan fokus pada segitiga ini yang saya Fokus pada segitiga ini ya Jadi saya gambar ulang Di sini segitiganya Nah seperti ini Ini saya kasih nama A, B, C, D, F ya A, B, C, D, E, F Ya Nah di sini adalah U gitu ya Jadi ini adalah F Di sini U Di sini T Ya Oke Kemudian Nah Panjang rusuk ini Ini adalah segi berapa Ketua ini limas segi 6 Kalau segi 6 Bentuknya seperti ini Ya Seperti ini segi 6 itu Nah Kalau ini kita kasih pusat Ya kita hubungkan seperti ini Ya Nah Ini bentuk seperti lingkaran gitu ya Ini masing-masing sudutnya adalah 60 derajat Ya Kalau masing-masing 60 derajat Padahal ini satu lingkaran itu ada 360 derajat Ya Berarti ini Apa Maksudnya Ini segitiga sama sisi Ya Ini adalah seperti lingkaran gitu ya 360 dibagi 6 kan 60 Ya Masing-masing 60 Ya Dan ini Kalau 60 derajat Ini pasti juga 60 Ya Karena total Ini harus Apa 380 Dan panjang ini Sama ini sama Ya Sama juga dengan ini Ya Jadi ini adalah segitiga sama sisi Ya Jadi Saya hanya ingin menyimpulkan bahwa ini Panjangnya 8 disini Ya Ya Oke Dan OT Ini sudah diketahui Ya Ini T nya disini 8 Akar 3 Sekarang kita tinggal nyari panjang FT Ya Tujuan kita adalah nanti untuk mencari sudut ini Nah sudut ini posisinya disini Ya Kita pakai FT Ya Atau sebenarnya Bukan nyari sudutnya ya Nilai kosinusnya Ya Jadi kenapa ini harus jari Karena Kos adalah Kos sami Samping per miring Miringnya kita jari Jadi FT Karena miring Kalau kita pakai peta kuras Nah saya salahnya disini Kemarin itu Ini saya plus Eh saya minus Harusnya plus kan Mencari yang miring Jadi 8 akar 3 Kuadrat Tambah Nah ini saya salahnya disini 8 Kuadrat Ya Ini sama dengan 8 kuadrat Kali 3 Akar 3 dikuadratkan kan 3 ya Tambah 8 kuadrat Kali 1 Ya Atau 8 kuadrat Gitu aja ya 8 kuadrat Kali 3 Tambah 8 kuadrat Ini bisa Sama dengan 8 kuadrat Kali 4 Ya misalnya 8 kuadrat Ini adalah X ya 3 X Tambah X Itu kan berarti 4 X gitu ya X nya adalah 8 kuadrat ini Nah ini 8 kuadrat Keluar dari akar Menjadi 8 4 kuadrat Keluar dari akar Menjadi 2 8 kali 2 Adalah 16 Berarti disini 16 Nilai Cos theta Ya yang dijari Cos theta Cos ami Samping Permiring 8 per 16 Sama dengan 1 per 2 Nah ini adalah Jawaban yang kita dapatkan Berarti jawabannya Adalah yang B B Ini pembahasan untuk Nomor 31 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya